Intro Rasa girang dan gembira terpancar di wajah para anak-anak ini. Kebahagiaannya bermain dalam terbuka tak mampu ia bendung. Mereka berlarian ke sana kemari mencoba memainkan seluruh wahana permainan tradisional di kawasan hutan bambu di dusun bungung-bungung desa Tondopulia kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Pemirsa, anak sekolah dasar ini merupakan siswa sekolah dasar Inpres Unggulan BTN Pemda, Makassar. Mereka sengaja datang ke lokasi yang dikenal dengan kampung bambu Tondopulia ini untuk mengenal kehidupan alam. Selain menawarkan pemandangan alam yang terbuka luas seperti hutan bambu dan persawahan, di dalam kampung bambu ini terdapat berbagai wahana permainan tradisional yang terbuat dari bahan bambu. Di masa sekarang, wahana permainan ini sulit ditemukan di daerah perkotaan seperti permainan ayunan bambu, enrang, bedil-bedilan dari bambu, dan lain-lain. Tentu saja karena disebabkan perkembangan zaman yang hari demi hari peradaban kota lebih banyak menawarkan wahana permainan modern. Ruang-ruang publik yang kian sempit di perkotaan juga membuat anak-anak memiliki ruang gerak yang tidak leluasa. Kebanyakan di antaranya hidup di lingkungan yang sempit, hanya seputar rumah dan sekolah. Di waktu-waktu tertentu, baru diajak bermain oleh kedua orang tuanya ke pusat-pusat permainan. Hmm, bagaimana pemirsa? Anda pasti merasakan kan? Hmm, dari sisi perkembangan anak, tentu saja hal ini dirasakan kurang mendukung. Khususnya bagi pengalaman real anak terhadap lingkungan mereka. Iya kan pemirsa? Contohnya nih, tapi jangan sampai pemirsa menjadi bagian dari salah satunya ya. Hehehe, di kota sangat banyak anak-anak yang tidak pernah melihat langsung berbagai jenis hewan. Meski selama ini mereka sudah kenali lewat buku dan televisi. Gajah misalnya, kerbau dan sapi. Apalagi hewan kecil seperti kura-kura, sarang semut di pohon, dan lain sebagainya. Nah, karena itu pula para siswa yang notabene dapat disebut anak-anak kota ini diajak oleh para guru ke sini. Dan tak ketinggalan pula para orang tuanya. Gerakan literasi nasional adalah sebuah gerakan di mana pemerintah menginginkan setiap sekolah itu mampu memotivasi anak dari empat elemen baik siswa, limurid, berserta masyarakat terutama untuk sekolah agar mampu membina siswa-siswinya gemar membaca dan menulis. Di sekitar kampung bambu, selain gajah, tentu hehehe, jenis hewan atau binatang tersebut masih dapat ditemukan. Dengan begitu, para siswa ini dapat menambah pengalaman real mereka dengan melihat dan mengenal jenis-jenis hewan dan binatang tersebut. Selain itu, anak-anak juga bisa diperkenalkan dengan kehidupan pertanian di sini. Nah, seperti aksi-aksi para siswa ini, mereka bersama guru dan orang tua diajak turun ke sawah mempraktekan cara bercocok tanam. Saya salah satu orang tua siswa dari SD unggulan BTFMD kelas 2 yang bernama Ahmad Fadla Naufal sangat mendukung gerakan literasi sekolah untuk anak-anak apalagi anak yang masih duduk di kelas 2 SD itu sangat bagus. Kemarin kita ke, pertama kita ke pabrik pengemasan sosis, terus kita ke kampung bambu yang ada di Maros, daerah Maros, terus kita ke buku, apa ini taman ini, buku di Ininawa yang ada di daerah Tokdopuli. Para anak-anak ini tentu senang dan gembira. Pasalnya, turun ke sawah dan menanam benih padi adalah hal baru bagi mereka. Selain mengenalkan kehidupan alam terbuka, kedatangan para siswa ini juga dalam rangka kampanye meningkatkan minat baca siswa. Para siswa dikenalkan dengan berbagai bacaan yang terkait dengan kehidupan di berbagai ruang. Di tempat ini, para siswa ini menikmati bacaan mereka. Mereka bebas mencari tempat nyaman sesukanya. Ada yang memilih membaca di atas balai-balai bambu, sambil main ayunan hingga sambil baring-baring santai bersama orang tua mereka. Misalnya saja si Alif Deo ini pemirsa. Ia begitu larut dalam kegiatan baca ini. Alif sengaja memilih balai-balai bambu, didamping ibunya. Tak lupa, Alif mengeraskan suaranya agar dapat didengar oleh temannya yang lain. Ya, sekalian cari perhatian pemirsa. Hehehe, namanya juga anak-anak ya. Senang enggak pergi jalan-jalan di kampung bambu? Senang. Terus apa yang dibaca sekarang? Ini senang membaca enggak? Senang membaca ya? Biasanya kalau Alif membaca, senang membaca buku apa? Cerita ya? Kayak ini, apa sih isi ceritanya? Deng binatang. Deng binatang. Oh, dongeng binatang ya? Sekarang sudah kelas berapa Alif? Dua. Kelas dua. Atau Arya dan Fathya yang memilih membaca sambil main ayunan. Dengan kegiatan ini, para siswa itu berpikir.